Saudara seorang terduga teroris berinisial AS dikabarkan kabur dari ruang pemeriksaan Polda Babel. Terduga teroris ini kabur pada Kamis kemarin segera pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya warga Gang Rintis Desa Kaja Kecamatan Mendo Barat ini ditangkap pada Rabu 30 Juni lalu. Terduga teroris ini kemudian diamankan di ruang khusus Satgaswil dan Sus88 dengan penjagaan ketat. Sejak ditangkap, pelaku menjalani penyelidikan dan terus diinterrogasi oleh petugas. Namun yang bersangkutan kemudian dikabarkan tidak ada di ruang pemeriksaan. Segera pukul 3.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Untuk mengetahui informasi terkininya, tersambung bersama saya Antoni Ramli, wartawan Tribun, wartawan Bang Kapos di sana. Halo Antoni, selamat siang. Selamat siang, Nila. Antoni, sudahkah ada perkembangan terkait kabar bahwa seorang terduga teroris berinisial AS ini kabur dari ruang pemeriksaan? Ya, bisa kami laporkan saat ini pihak kepolisian dari jajaran Boda Kepulauan Bang Kapolitung masih terus memburu satu dari dua tersangka teroris jaringan Kepulauan Bang Kapolitung berinisial AS. Sebelumnya, tadi malam kami mendapat informasi kalau AS ini berhasil kabur saat tengah berlangsung pemeriksaan. Dari informasi yang kami dapat, AS berhasil kabur melalui jendela saat berlangsungnya pemeriksaan dari jendela tempat pemeriksaan yang dimana Densus 868 Antiteror menggunakan gedung milik Tati Direkturat Kodal Kepulauan Bang Kapolitung. Sampai saat ini belum diketahui keberadaan pelaku dan tim gabungan dari Densus 888 Antiteror dibantu Direkturat Kriminal Umum, Kodal Kepulauan Bang Kapolitung dan Reskrim Pores Pangkal Pinang masih memburu pelaku. Kami juga sempat mendapat informasi, tadi kami sempat berbincang-bincang dengan anggota piket di tahanan bahwasannya yang bersangkutan AS ini belum tempat disel atau masuk ke ruang tahanan. Jadi bisa dipastikan AS ini lari saat berhasil kabur saat proses penyelidikan pemeriksaan oleh tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Begitu nih lah. Antoni, berarti apakah ini memang terduga teroris ini kabur saat tidak ada petugas yang sedang mengamankan dia? Tidak ada petugas di lokasi kaburnya ini? Atau memang kabur ketika ada petugas yang sedang berjaga? Iya, tadi kami juga sempat mewawancarai Kapolda Kepulauan Bang Kapitung, Irjen Pol Anang Sarif Hidayat saat ini. Namun, menurut keterangan dari Kapolda, dia membenarkan bahwa pelaku terduga AS, terduga jaringan teroris AS ini kabur melalui jendela. Jendela, sementara untuk apakah, saat ditanyakan apakah ada kelalaian dari, istilahnya, kelalaian dari pihak penyidik saat itu, Anang lebih menyebutkan bahwa pihaknya saat ini lebih fokus untuk melakukan pengejaran ketimbang, ketimbang, istilahnya, ketimbang untuk melakukan pencarian apakah kelalaian atau tidak seperti itu, Nila. Baik, sejauh ini upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memburu terduga teroris yang kabur ini, Antoni? Ya, informasi juga yang kami peroleh dari tukang tepat, tukang bangunan yang berada di sebelah gedung Sakati, Kamis, dini hari, sekitar pukul 4, mereka sempat dibangunkan oleh anggota PICET atau anggota yang Kim Densus Antiteror 88 untuk mencari jejak terduga teroris AS ini yang diprediksi kabur melalui jendela dan melompati pagar di samping gedung Sakati yang tengah dalam proses pembangunan. Menurut keterangan Rojak, salah satu dari pekerja bangunan, mereka sempat dimintai polisi untuk meminjamkan sebuah senter oleh polisi tadi dan mencari jejak keberadaan pelaku AS ini. Namun, sampai saat ini, Jumat-Jumat ini, belum ada kabar terbaru terkait perkembangan AS. Namun, tadi Pak Kapolda itu menyampaikan bahwa Kapolda juga meminta bantuan pihak masyarakat untuk menyebarkan foto. Jadi, tadi Kapolda juga telah menyampaikan rilis berupa foto terakhir terbuka AS ini dan Kapolda meminta agar masyarakat juga membantu pihak polisian untuk mencari informasi terkait keberadaan AS ini. Dan jika ada yang menurut sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan, Kapolda meminta untuk melaporkan segera ke pihak polisian terdekat. Baik, saudara wartawan kami, Antoni tadi juga telah menghimpun wawancara dari pihak terkait. Berikut liputannya untuk Anda. Kejadian peristiwa penggeledahan kemarin, Pak. Oke. Awal mulanya aku tidak tahu. Awal mulanya itu aku lagi bekerja. Akhirnya aku ditelepon nama Pak Babin Mumpit Mas. Suruh merapat ke lokasi, ke tempat saudara AS tadi. Aku tadi juga tidak nyangka sama sekali. Tidak tahu kalau ada tim dari Bensos katanya dalam acara pemberhutang tersebut. Tentas nama AS tadi. Nah, Pak. Perasaannya setelah mengetahui bahwa saudara AS ini diduga terkait jaringan teroris bagaimana, Pak? Saya tidak, sangat tidak percaya saya. Sebabnya setauku dia itu di rumah itu sangat baik. Kalau orangnya juga bermasyarakat. Dia kegiatannya setiap hari itu pun aku pun tahu. Dia kan memang jual air untuk take money itu tadi. Makanya aku sangat tidak percaya sama sekali. Kalau hal ini terjadi untuk mereka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!